Masih lihat kalian dulu dus depannya Itu dulu kalian bisa lihat disitu RGB nya keluar banget Dijual RGB banget Halo guys selamat datang di GTD Channel paling canggih di 2019 Dan Aorus kita gak berhenti cuman disana Kita juga kedatangan monitor yang paling tinggi Kelas yang paling tinggi ini harganya juga fantastis Sekitar 9 jutaan Ini kalau kalian lihat box nya itu besar banget ya Aorus berapa nih kodenya? AD27QD Oke Gue kasih lihat kalian dulu dus depannya Itu kalian bisa lihat disitu RGB nya keluar banget Dijual RGB banget Oke itu bagian belakangnya Itu depan atau belakang? Depan harusnya Ini bagian depannya ada monitor Bezelers Kalau gue lihat Tapi di bawah Bezel yang dibawanya itu agak lebar Kakinya menurut gue agak mewah Cukup mewah Dari tampilannya itu cukup mewah Tapi kita lihat ketahanannya Apakah benar-benar semewah itu Dan dia dibelakangnya kayak shield guys Kalau kalian lihat Stand dia tuh kayak bentuk shield gitu Terus logonya Aorus nya nyala Yang sebelumnya yang 27F itu gak nyala Ini nyala Yang disana cuma silver doang Ini nyala Dan gue rasa ini RGB nya lebih bagus daripada yang 27F Oke Gue bacain dulu speknya disini Oke Oke Disini speknya game assist ANC sidekick 144hz 1 Ini 10 bits IPS Oke 1ms DC IP3 Dan dia HDR Dan disini kalau gue lihat sheet nya Contekan gue Dia Resolusi 1440p Dan itu Menurut gue Wow 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 Ini seri 27 inch Oke Dus nya cakep ya guys Hitam semua Di atasnya ada kayak Semua fungsi-fungsinya Kalian bisa lihat disini Cakep-cakep Kita Gue penasaran apakah dia tipis atau tebal Langsung kita bongkar Oke Kita lihat kabel-kabelnya dulu Ini dapet display port Dapet kabel power HDMI Apalagi ini USB hub Oh dia kasih hub juga Kabel power Dengan kepala 3 Oke Disini buku-buku Dan dia kasih satu tempat Buat cable management nya Juga kalian dapet CD Gue gak tau si driver apa tuh Karena gak pake banget Oke Kita filling Wuduh Stainnya ini berat loh Berat Kokoh Dan gue rasa besi semua Gue penasaran warnanya Coba liat Oke Bentuknya kayak M gitu guys Kalau kalian liat Duh ini tebal banget Keras Nah ini bahannya mewah nih Ujungnya gak lancip Oke Oke Dibentuk M Kalian bisa liat nih Tuh Dia kasih kita satu mur Yang harus Di obeng Gak bisa pake tangan Di sini Kalian tinggal pasang kakinya Oke Ini harus dicopot dulu Ini tadi ada penyangganya guys Di belakang tuh ada penyangganya Supaya dia gak naik gitu ya Tapi pada saat gue naikin Itu gila ini Paling murus yang pernah gue pegang Sumpah ini Kayak Lihatnya Gue pake satu jari ya Tuh Satu jari tuh Naik Satu jari turun Enak banget gak Gila selama monitor gaming Gak ada yang Begini mulus ya Coba gue Nah ini bisa Swivel juga Tiltnya Oh tiltnya agak sedikit keras Oke Tiltnya agak sedikit keras Kita puter dulu Oke Verticalnya tuh Enak rapih Oke ini bisa dicopot ya Enaknya tuh guys Dia kasih kayak Apa Tatakan gitu Langsung Pada saat ujungnya Langsung kayak ada fill Terima kasih Naga Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 gue nggak tahu apakah SDR itu menurunkan fps pada saat main game gua nggak pernah nyoba atau itu hanya teknologi di dalam monitor dan itu ngambah nih VGA aku juga nggak tahu dan gua rasa sih gua rasa gua rasa ya kalau dalam pikiran gue sendiri untuk VGA bisa nge-push HDR keluar dari ngejeronnya gitu ya dari power VGA itu gua rasa dia akan menurunnya fps kalian gua rasa pikiran karena begitu banyak warna yang harus keluar dari VGA itu dan 1440 bukanlah hal yang gampang untuk kalian nge-push ke 144hz setidaknya gua sekali ngomong PC kalian harus setidaknya kira-kira 15-25 juta lagi kalau kalian belinya budget-budget semuanya dan ya ini monitor yang untuk mendampingi PC dewa itu untuk bisa menjalankan semuanya gue yakin karena ini enak banget kalian mau edit enak 27 inch juga di 1440 udah kombinasi mantap banget kalau gue bilangnya di 27 is Hai gila sih gila Hai aurus kasih kita garansi dua tahun full kita belum dapet infonya untuk pilihannya guys tapi ini ada yang 2k 144hz IPS 1ms dan gua nggak tahu apakah ada merk lain kalian bisa komen di bawah gua belum menemuin datanya mungkin ada di LG atau di Samsung mungkin tapi di IPS 144hz ini yang kita temuin paket terlengkap dengan harga 9 juta gua gua panjang bentar guys supaya kalian tahu meja lain makan berapa ini panjangnya 61,5 kira-kira 61 tingginya itu 56 cm dengan stand yang paling tinggi stand yang paling rendah di mana gue tes dulu 43 cm sekian review kita untuk Aurus AD27QD dimana paket lengkap di harga 9 juta kalian dapetin top of the line IPS 144hz 1ms kalau kalian suka review kita barusan kalian bisa support kita dengan like subscribe dan komen kalian juga jangan lupa klik tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru di gtid kalian juga bisa request kita barang untuk di review di kolom komentar di bawah salam gtid dan tetap canggih selamat menikmati